Shalom sahabat FreshJuice, bertemu kembali dengan Renungan FreshJuice edisi spesial OMK hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024. Saya Floren, salah satu anggota DFJ Fellowship 12 dari Jakarta. Bacaan dan renungan hari ini akan dibawakan oleh Kak Yohannes Edwin Kristianto dari Surakarta. Selamat mendengarkan! Shalom, halo semua pendengar diri Vestus yang terkasih. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan Yesus yang menyapa kita melalui Injil hari ini. Dan mari kita juga merenungkannya. Marilah bersama-sama kita mendengarkan dan merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Matius babi yang keenam ayat yang ketujuh sampai lima belas. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam kotbah di bukit, berkatalah Yesus, Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah demikian. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kerendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi, bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian juga. Tetapi, jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Kristus yang terkasih, kita sebagai orang Katolik pasti tahu doa Bapak kami. Bahkan, mungkin teman-teman kita yang bukan Katolik, namun pernah sekolah di sekolah Katolik, umumnya juga tahu doa ini. Bapak kami menjadi doa yang sangat biasa didoakan. Bahkan, kadang kita malah mendoakannya dengan cepat, karena sudah hafal di luar kepala. Padahal, doa Bapak kami merupakan doa yang seindah dan sempurna. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan suatu doa yang sempurna, yang keluar langsung dari mulut Allah kepada manusia. Doa ini menjadi dasar bagi setiap doa. Dalam doa Bapak kami, Yesus mengajak kita untuk lebih mendekatkan diri dengan Allah dan mengakrabkan diri dengannya. Yesus mengajarkan kepada kita untuk menyebut Allah dengan kata, Bapak. Hal ini berarti, Yesus mau menunjukkan adanya suatu hubungan yang dekat dan akrab antara Allah dengan manusia. Seorang Bapak akan selalu mendengarkan seruan dari anak-anaknya yang membutuhkan bantuannya. Manusia merupakan makhluk yang lemah dan rapuh, sehingga membutuhkan sosok Bapak yang mampu melindungi, membimbing, dan menuntun kita ke jalan yang benar. Tanpa Allah, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya Allah yang mampu membebaskan dan menyelamatkan manusia dari segala persoalan hidupnya. Doa Bapak kami merupakan salah satu warisan yang paling berharga yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Namun, betapapun indahnya suatu doa, yang terpenting adalah bagaimana kita meresapi kata-kata yang ada, sehingga kita bukan hanya sekedar menghafalkan. Santa Teresa dari Avila memberikan satu tips yang sangat berharga. Arahkanlah matamu ke dalam batin, dan lihatlah di dalam dirimu. Engkau akan menemukan Tuhanmu. Sahabat Vestus yang terkasih, kekuatan doa itu sangatlah luar biasa, dan saya mengalami hal itu. 2020 dan 2021 merupakan tahun yang berkesan buat saya. Februari 2020, saya menyelesaikan studi S2. Lulus kuliah, bukan akhir dari segalanya. Justru perjuangan sebenarnya akan dimulai. Saya memulai memasukkan lamaran-lamaran kerja di berbagai tempat. Awal Maret 2020, belum booming kasus virus corona. Jadi, tidak beberapa tempat masih membuka lowongan. Akan tetapi, melamar kerja tidak segampang memecahkan rumus matematika. Justru kita dilatih untuk harus bersabar dan menerima apapun yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Tiga minggu setelah wisuda, papa saya dipanggil Tuhan. Syok, sedih, frustasi, bahkan saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan, saya adalah anak pertama, dan saya harus kuat. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kami harus bergerak dan harus belajar hidup tanpa sosok papa. Kami harus bangkit dan tidak boleh berlarut dalam kesedihan. Situasi yang sangat sulit saat itu. Karena semua negara terkena dampak virus corona. Lamaran-lamaran pekerja yang dimasukkan saya dan adik saya pun banyak yang tidak ada tanggapan. Kami harus berjuang di tengah-tengah pandemi. Bulan Mei, saya dapat panggilan dari salah satu SMP swasta di Solo. Saya mengikuti psikotest dan interview. Kemudian saya disuruh untuk membuat video mengajar di kelas. Akan tetapi di akhir Juni, saya mendapat pengumuman bahwa proses peragotan dihentikan untuk sementara waktu. Akhirnya, ya saya harus menunggu lagi. Dalam proses menunggu itu, saya hanya bisa berdoa. Karena banyak tempat yang juga tidak membuka lawangan. Bahkan di beberapa tempat mengalami kerugian yang sangat besar. Les-lesan privat saya juga berhenti. Karena orang tua kebanyakan memang takut untuk didatangi rumahnya. Yang saya bisa lakukan adalah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Akan diberikan jawaban yang tepat. Jawaban yang memang sesuai dengan apa yang telah diwensanakan oleh Tuhan di saat pandemi tersebut. Jawaban itu ada di Februari 2021. Saya dipanggil kembali di sekolah tersebut dan dinyatakan lolos. Mei 2021, saya mulai bekerja dan hingga saat ini. Dari sini saya percaya bahwa ternyata Tuhan memang memiliki rencana yang indah dan tepat pada waktunya. Kita pasti tahu Tuhan memiliki tiga jawaban doa. Yaitu Ia Tidak Dan Tunggu Yang paling berkesan menurut saya adalah ketika Tuhan menjawab dengan Tunggu. Kita semua pasti merasakan bahwa menunggu itu adalah pekerjaan yang sia-sia dan sangat membosankan. Tapi harus kita pahami bahwa bagian terpenting yang Tuhan lihat dalam menjawab doa adalah bukan jawaban doa kita. Melainkan Tuhan melihat bagaimana proses itu menempa hidup kita. Dan proses itu menjadikan kita sebagai orang yang setia dan menjaga hati selama masa penantian. Jadi Tuhan ingin tahu seberapa jauh perjuangan kita dan seberapa setia kita dalam menantikan jawaban Tuhan. Sahabat Vestus yang terkasih Dalam berdoa, Yesus sudah memberikan arahan kepada kita. Kadang kita merasa belum puas kalau doa-doa yang kita ucapkan tidak panjang. Atau merasa belum mantap kalau doa kita hanya memakai kata-kata yang sangat sederhana. Yesus mengingatkan kita supaya hati-hati dan jangan bertele-tele dalam berdoa. Doa Bapak kami bisa menjadi doa yang terindah ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah saudara dan keluarga yang selalu bersyukur untuk apa yang kita miliki dan kita dipanggil untuk saling mengampuni. Maka setiap kali kita doa Bapak kami, berdoalah dengan pelan, dengan teratur, dan dengan tenang. Tidak usah tergesa-gesa, sadari dan merasakan setiap kata-katanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Fresh Juice